Yo guys, di K2G telah hadir sebuah laptop dari MSI yang punya harga 10 jutaan. Layar luas, prosesor Intel Raptor Lake i5-1335U, cocok buat bisnis user yang nyari laptop kerja yang gak terlalu butuh mobilitas tinggi alias desktop replacement di kantor. MSI Modern 15. Gue udah pake seminggu lebih, yuk kita lihat laptopnya seperti apa. Let's go! MSI Modern 15 ini menurut gue adalah laptop yang straightforward banget dari segala hal. Mungkin, arguably menjustifikasi namanya, yaitu Modern. Secara desain, straightforward banget. Gak ada aksen-aksen yang mencolok dari lid, bodi samping, bahkan di engsel luar. Hanya ada logo MSI yang glossy, namun tidak mencuri perhatian. Unit review gue ini berwarna biru tua dan definitely looks professional and classy. Dengan bahan polikarbonat dengan finishing made, gue bisa merasakan soliditas yang baik dari seluruh part laptopnya, termasuk hinginya yang firm banget. By the way, layarnya bisa dibuka ya, sampai 180 derajat nih. Buat kolaboratif working. Dan ada juga shortcut F12 untuk flip and share konten screen kita ke coworker. Ketika dibuka layarnya, bagian belakang laptop terangkat sedikit ya, untuk memberikan airflow yang lebih lancar. In fact, soliditas ini juga alasan kenapa MSI Modern 15 ini udah tersertifikasi MIL-STD 810G, yang artinya cukup tahan benturan dan bisa digunakan di berbagai medan berat, seperti area panas, dingin, ataupun di ketinggian. Laptop ini nggak ringan-ringan amat ya, dengan berat sedikit di bawah 1,8 kg. Dan nggak bisa dibilang kecil, dengan ukuran layar 15 inch-nya. Untungnya untuk laptop sebesar ini masih cukup tipis ya, di 19,9 mm. Gue melihat MSI Modern 15 ini sebagai office desktop replacement laptop buat para pekerja yang butuh sesekali membawa pulang laptopnya untuk bekerja di rumah. Untuk portnya sendiri lengkap, di sebelah kiri ada port charger, HDMI 1.4 yang bisa output sampai 4K30, USB A32 Gen 2, lalu USB C 3.2 Gen 2 yang bisa berfungsi sebagai display port dan ready buat PD charging, serta multifunction audio jack. Di sebelah kanan ada dua USB A2.0 serta microSD reader. Membuka laptopnya, kita disuguhkan backlit keyboard yang enak banget buat ngetik, karena punya travel distance yang cukup, serta feedback yang empuk, cukup dalam, serta nggak berisik. Nggak cuma itu, MSI masih menyisakan space untuk numpad yang artinya cocok banget buat user spreadsheet. Numpad-nya lebih kecil ya, ukuran keys-nya, namun masih sangat usable. Good thinking nih. Jadi keyboard-nya nggak terlalu kegeser overall ke kiri. Hal pertama yang gue kurang suka adalah trackpad-nya. Akurat sih di jari ketika scrolling juga berasa halus. Cuma ketika di-press, berasa kopong aja dan kurang premium. Hal kedua yang mungkin bisa di-improve oleh MSI adalah layarnya. By spec sebetulnya oke ya. Layarnya berukuran 15,6 inch IPS level, dengan resolusi Full HD, dengan rasio 16 banding 10 yang pas buat kerja, maupun menikmati konten. Namun gue melihat layarnya kekurangan saturasi nih, di mana dia kesulitan menunjukkan warna-warna yang kuat, serta color accuracy yang seringkali tidak seperti seharusnya. Target market utama dari laptop ini memang office worker dan business people, yang jarang membutuhkan keakuratan warna. Cuma memang harus diperhatikan aja, bagi kalian yang ingin menggunakan laptop ini, untuk content creation yang lebih membutuhkan color accuracy. Colok ke external monitor yang lebih akurat, mungkin bisa menjadi solusi. Atau cek laptop creator dari MSI yang diperuntukkan bagi content creator, yang membutuhkan display yang top notch. Tingkat kecerahannya yang hanya 270 nits, juga membatasi penggunaannya ya, di indoor. Namun buat yang ingin menggunakan laptop ini, untuk hiburan seperti nonton film, itu gak perlu terlalu worry juga. Looks good kok. Walaupun sayang ya, speakernya belum terlalu maksimal. Masih tipikal speaker laptop yang kering, dan kopong, tanpa bas. Tidakkah kamu yang selalu bilang, jika kamu tidak paranoid sekarang, terlalu lewat. Terdapat kamera beresolusi 720p, yang kualitasnya lumayan. Jelas masih di bawah kamera 1080p, yang mulai banyak bermunculan tahun ini. Tapi cukup solid kok. Terutama di good lighting. Di remang-remang pun, noise-nya masih bisa di handle dengan baik. Kekurangan dari sisi display, mungkin bisa terobati dengan jeroannya yang lumayan mumpuni. Intel Core i5-1335U, RAM 8GB DDR4, serta 512GB NVMe SSD. Dibuat kerja kenceng, buka multiple tabs aman, multiple windows untuk multitasking juga lancar. Berikut beberapa benchmark yang udah gue lakukan. Untuk gaming, kalau sekedar multiplayer game seperti Valorant sih, masih bisa dapet 80-110 fps, di settingan tertinggi dengan resolusi Full HD. Tapi seringnya gue pake buat main game Football Manager aja sih, dengan settingan low. Kalau mau gaming, gue menyarankan untuk check out lini laptop gaming dari MSI, yang secara harga juga banyak yang terjangkau. Perlu di-note, suara fan ketika laptop bekerja keras, tidak terlalu kenceng. Kedengeran, tapi masih dalam batas normal. Soal fan ini, bisa kita atur ya, di app MSI Center di bagian user scenario. Mostly, karena gue gunakan buat kerja, gue diemin di balance aja. Buat yang planning menggunakan laptop ini, secara mobile, mungkin harus sering-sering cari tempat kerja yang deket colokan listrik. Karena dengan usage gue, baterai 39,3Wh-nya bisa bertahan 4-5 jam aja sekali charge. Kalaupun habis, laptop ini udah mendukung fast charging. Terakhir, MSI Modern 15 ini datang dengan Windows 11 Home, dan Microsoft Office Home & Student 2021. Untuk memastikan, kita dapat kerja dengan maksimal, right out of the box. MSI Modern 15 B13M. Dengan harga 10 jutaan, laptop ini patut masuk ke shortlist kalian. Terutama yang membutuhkan space layar besar untuk desktop replacement laptop di kantor. Elegant, simple, classy, membuat laptop ini gak malu-maluin juga ketika harus dibawa-bawa meeting dengan klien misalnya. Sure, ada beberapa hal yang gue harap bisa ditingkatkan lagi seperti layar dan speaker. Namun, kita juga tidak bisa melupakan hal-hal baik lainnya yang ditawarkan MSI di laptop ini. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G. Tunggu Racun-Racun kami berikutnya. Ciao.